Belautop adalah salah satu sumber air yang penuh misteri di Jerman. Masih saja ada hal baru yang bisa ditemukan di sini. Karena ada sesuatu yang tidak bisa dilihat, jauh di bawah permukaan air. Sebuah sistem gua yang sebagian besar belum tersentuh oleh penelitian. Para pria ini termasuk penyelam yang paling handal di Jerman. Sehari-hari mereka bekerja sebagai pekerja kayu, dokter, dan pakar ekonomi. Tapi di waktu luang, mereka meneliti gua-gua di bawah air. Yang utama adalah rasa syukur karena bisa berada di tempat yang selama ini belum tersentuh manusia. Masuk di tempat yang belum pernah tersingkap, mengesankan. Menyelam di gua-gua punya kesulitannya sendiri. Terus-menerus menyelam naik dan turun mempersulit pengaturan tekanan. Jika ada masalah, penyelam harus bisa menempuh jarak yang sama untuk kembali lagi. Bahaya terbesar adalah manusia dengan pikirannya sendiri. Kalau orang tidak punya ketahanan psikis untuk mengatasi situasi, orang bisa semakin hanyut oleh rasa takut dan berakhir dengan kematian. Para peneliti ingin tahu lebih banyak tentang gua dan jalan-jalan air. Panjangnya lebih dari 160 kilometer. Dari sinilah air hujan mengalir ke blautop. Dengan skuter untuk menyelam, mereka melaju 20 meter di bawah permukaan air. Kemudian mereka tiba di mulut sistem gua yang panjangnya beberapa kilometer. Di sini, aliran air saling berlawanan dan arusnya sangat kuat. Mereka harus hati-hati agar tidak terdorong ke dinding. Di balik jalan masuk, hanya ada kegelapan. Setelah menyelam satu jam, mereka kembali bergerak ke atas. Dan sampai ke ruangan berukuran amat besar yang disebut Murikgedung. Di sini, 40 meter di bawah tanah, para petualang sepenuhnya terpisah dari dunia luar. Jika terjadi sesuatu, mereka tidak bisa minta bantuan dari siapapun. Tapi rasa ingin tahu terus mendorong mereka. Para peneliti ingin mencari jalan baru dan mengungkap hubungan antar gua. Beberapa tahun lalu, mereka menemukan jalur tersembunyi ini. Pemandangannya ibarat di dunia dongeng sihir, penuh stalaktif dan bentuk karang yang aneh. Kami selalu dalam pengaruh adrenalin. Kalau melewati sebuah ruang dan belum menyadari kemegahannya, kita baru sadar satu atau dua hari sesudahnya. Tidak ada yang menyangka. Di sini ada sesuatu yang begitu mengagumkan, seperti ini. Para petualang ingin mendata dunia di bawah tanah setepat mungkin. Untuk bisa membawa peralatan lebih besar, mereka perlu jalan masuk baru, tidak lewat air. Dengan mesin bor spesial, mereka menggali hampir 20 meter ke dalam tanah. Tujuannya untuk menemukan jalur baru masuk ke terowongan dan kembali lagi keluar. Bor akhirnya berhasil menembus tanah. Tapi apa benar sudah menembus ke dalam gua? Pengecekan pertama akan menjawabnya. Seorang peneliti diturunkan lewat lubang yang sempit. Sekarang impian jadi kenyataan. Kita berada tepat di titik tertinggi gua. Dan itu tujuannya. Akhirnya, para peneliti lain juga bisa masuk ke dalam gua. Bebatuan diteliti dan gua diukur. Seluruh kompleks gua dipindai dengan laser. Ganggang yang rumit ternyata panjangnya lebih dari 10 kilometer. Para ilmuwan memberi warna pada air sungai di bawah tanah. Sehingga mereka bisa melihat ke mana air mengalir dan di mana air naik ke permukaan. Mereka menyusup semakin dalam ke gua. Ke bagian yang belum pernah dijamah manusia. Banyak pertanyaan belum terjawab. Setua apa gua ini? Dan bagaimana gua ini terbentuk? Mereka ingin mencari tahu lebih banyak. Lalu jalan menjadi tambah sempit. Dan akhirnya di depan mereka hanya lubang. Di sini tumpukan lumpur dan dasarnya terjal. Lalu ada lubang sekitar 30 sentimeter. Yang harus dilewati. Bahayanya orang bisa terjebak di bawah tanah. Perlu keberanian untuk sampai di sini. Hanya dengan menahan nafas, mereka bisa melewati celah yang sempit ini. Dan inilah satu-satunya jalan menuju ke sana. Tapi mereka berhasil melewatinya. Dan di depan mereka sekarang terhampar pemandangan magis. Pendapan mineral yang memiliki bentuk-bentuk fantastis. Inilah tempat satu-satunya di Jerman yang memiliki pemandangan seperti ini. Sebuah dunia penuh kejutan, kata para peneliti. Mereka yakin, ini baru awalnya saja. Tujuan kami adalah menemukan lebih banyak gang baru dan jalan tembus. Lalu mendatanya. Kami ingin kehindaan buah ini diketahui banyak orang. Selain itu tentu menemukan pengetahuan sains baru. Satu hal jelas, mata air blautop masih menyembunyikan banyak rahasia. Satu hal jelas, mata air blautop masih menyembunyikan banyak rahasia.